Kembali lagi di channel Aditya Simple Mail Ruben Onsu yang telah menikah dan dikaruni dua anak dari Sarwenda kini menjadi perbincangan yang sedang hangat saat ini setelah keluarga ini mengangkat seorang remaja yang bernama Petran Peto dari Manggarai, NTT setelah Petran Peto diundang di acara TV swasta Onsu yaitu Bronis yang setelah remaja ini viral di Medsos maupun di News setelah dia menyanyi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur Lantas apakah yang membuat Onsu mengangkat Petran Peto sebagai anak angkatnya? Setelah duduknya keluarga ini di anugerai dua anak kandungnya yaitu Talia dan Tania kini kedatangan satu anak lagi yang membuat tambah lengkap dan rame pada keluarga Onsu Namun apa yang telah dirasakan keluarga ini setelah kedatangan anak remaja ini? Namun setelah sekian lama Petran Peto di dalam keluarga Onsu kini ada kejanggalan dan ketidakwajaran yang telah terjadi pada keluarganya menyangkut istrinya dan anak angkatnya itu Setelah foto-foto dan video kedekatannya Petran Petro dengan ibu angkatnya yaitu Sarwenda yang viral di Medsos maupun di Berita yang ada kejanggalan dan ketidakwajaran perlakuan kasih sayang Petran Petro pada ibunya yang melebihi apa yang harus dilakukan dan dipataskan antara hubungan ibu dan anak Namun kelakuan remaja ini sudah berlebihan dan melewati batas yang dilakukan pada sudah pada ibunya yaitu Sarwenda mulai dari perlakuan kasih sayangnya pada ibunya yang melebihi batas normal mulai dari hubungan fisik dan kesopan mulai dari cara mencium dan memeluk pada ibunya dan berkali-kali bahkan tiduran berduaan dalam kamar tanpa ada seorang ayahnya di sampingnya mulai kelakuan mencium berkali-kali memeluk erat-erat dan berkali-kali dan berkelakuan manja pada ibunya bahkan pernah ada video yang menjelaskan dirinya pernah menyenggol payudara dari ibunya saat tutup berdampingan di depan kamera apakah itu tanda kasih sayang dan apakah itu faktor kesengajaan atau faktor ketidak sengajaan dan menurut Anda pun pasti tahu mana batasnya antara ibu dan anak netizen pun sudah banyak mencibir atas kelakuan remaja ini pada ibunya apakah memang karena faktor kurangnya kasih sayang pada dirinya dari kecil dari keluarga asalnya yaitu NTT apakah ada faktor yang lain yang menyebabkan remaja ini sangat berlebihan pada ibu yang sekarang apalagi veteran peto sekarang sudah menginjak 13 tahun apakah itu belum disebut remaja dan bukan anak kecil lagi pastinya dan untuk umur segitu sudah mempunyai naluri yang tinggi sudah mengerti wanita cantik dan ngerti pacaran kali dan yang tidak diharapkan itu takut karena faktor yang lain seperti halnya sensual layaknya orang dewasa pacaran yang berhubungan fisik amat dekat dan mengasihkan dan lebih jangkanya lagi veteran peto sering meminum susu asid dari ibu angkatnya yaitu sarwenda untuk minuman pendamping lantas gimana dia cara meminum asid dari sarwenda pasti tidak pakai langsung namun katanya proses perasa secara manual dan ditaruh di sebuah wadah waduh 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 untung gak langsung oke gimana pendapat anda tentang perlakuan veteran peto pada ibu angkatnya entah apa pun itu yang terjadi semoga ini hanya sebuah kebetulan ya dan hanya perasaan kita saja apapun karena faktor yang berat maupun yang menyebabkan veteran peto memperlakukan resisa yang seperti itu